Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari Dedy Corbusier. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Datangi pengajian tanpa peci di sindir, Dedy Corbusier balas dengan kalimat menohok. Hadiri sebuah pengajian di Sleman memakai topi, Dedy Corbusier diminta mengenakan peci demi hal ini langsung membalas dengan kalimat menohok, justru mendapatkan respon mengejutkan dari warganet. Kegiatan Dedy Corbusier memang kerap mendapatkan sorotan dari publik, khususnya jika berhubungan dengan hal-hal berbau Islam. Hal itu tentu tidak mengejutkan mengingat Dedy diketahui memutuskan untuk menjadi mu'alaf baru beberapa bulan. Meski telah memeluk agama Islam, Dedy memang tidak tampak memiliki banyak perubahan. Ia memang tetap menjalankan kegiatannya seperti sebelumnya. Dedy bahkan tak pernah terlihat mengenakan sarung atau peci yang kerap dianggap melambangkan pria beragama Islam. Ayah satu anak itu bahkan menghadiri sebuah pengajian di Sleman mengenakan topi, bukannya peci. Dedy menyebutkan jika pengajian yang ia datangi memang adem. Lucunya, Dedy menyebutkan jika pengajian itu juga mirip stand-up komedi lantaran mengundang banyak tawa. Unggahan pria berusia 42 tahun itu sontak dibanjiri oleh komentar warganet. Mereka terlihat memberikan banyak pujian lantaran Dedy ternyata juga menyempatkan untuk mendatangi kajian-kajian keagamaan. Namun, ada pula yang tampak meminta Dedy untuk mengenangkan peci agar menunjukkan ciri khas Indonesia. Menariknya, Dedy terlihat membalas komentar itu dengan kalimat santai sekaligus mengajak untuk berpikir lebih logis. Dedy tampak heran mengapa Indonesia bisa dilihat hanya dari peci. Balasan Dedy itu tentu langsung ramai dikomentari oleh warganet. Mereka terlihat menanggapi dengan candaan dan memberikan saran kocak agar Dedy terlihat semakin indonesia. Om, lain kali pakai peci lah biar kelihatan indonesianya. Puji Arun Netter. Sejak kapan Indonesia kelihatan dari pakai peci? Balas Dedy. Lain kali pakai baju merah putih on biar kelihatan Indonesia. Saran Netter lain. Mungkin harus pakai jasi timnas biar kelihatan indonesianya terang yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.